Halo bola supporter, saya Andrew Syombing Kali ini kita akan berbicara mengenai komposisi tim di grup F Piala Dunia 2018 Grup F ini berisi juara bertahan Jerman, kemudian ada wakil CONCACAF Meksiko Ada lagi wakil Eropa Sweden, kemudian wakil Asia Korea Selatan Nanti kita bahas satu persatu Kalau kita lihat di grup F tentu unggulan utama tidak lain tidak bukan adalah juara bertahan Jerman Kalian lihat di kualifikasi juga Jerman tampil luar biasa 10 pertandingan semuanya dibenangi mengingatkan kita pada Spanyol 2010 Di kualifikasinya juga sempurna dan akhirnya menjadi juara Masalah Jerman adalah memang sejauh ini di lini depan Karena dua pemain yang biasanya dipakai oleh Law di kualifikasi Yaitu Mario Götze dan Sandro Wagner Ternyata itu tidak dipanggil ke Rusia Yang dipanggil adalah Timo Werner dan pemain senior Mario Gomez Nah, hanya memang kalau kita lihat apakah ini akan menjadi masalah? Saya rasa tidak, karena apa? Karena kalau kita lihat Jerman itu mencetak 43 gol di kualifikasi Oleh berapa pemain? Bola sporter tahu oleh berapa pemain? 21 pemain Artinya Jerman tidak tergantung pada satu atau dua pemain untuk mencetak gol Dan ini yang akan diperlihatkan lagi di Rusia nanti Ada juga pemain-pemain yang ingin membuktikan diri Seperti misalnya Jonas Hector di back kiri Dia itu sejauh ini diragukan terutama karena klubnya baru terdegradasi di Bundesliga Kemudian ada juga Royce Kalau kita lihat ya, Royce ini dua edisi kemarin Yang di Piala Dunia 2014 dan Piala Eropa 2016 Itu tidak dipanggil atau dibuang dari squad di detik-detik terakhir Karena mengalami cedera Dia pasti akan ingin membuktikan dirinya bahwa dia juga bisa mengangkat Jerman ke titik tertinggi Nah, Jerman, apa ya? Kalau kita bisa bilang tidak akan menemui kesulitan berarti lah di Fasad Group nanti Karena kalau kita lihat kondisi lawan-lawannya Sweden kita lihat misalnya begitu ya Sweden ini memang dia sudah membuktikan bahwa mereka bisa lolos ke Piala Dunia tanpa jelatan Ibrahimovic Ya, hanya memang Sweden juga pertahanannya tidak terlalu oke Kalau kita lihat satu lagi, Meksiko Meksiko juga sama Meksiko memang punya striker yang cukup baik ya Hampir yang randes Hanya mereka kurang bisa membangun serangan Jadi, kalau kita lihat Kalau kita prediksi Meksiko akan kesulitan lah Mencetak gol di Piala Dunia Nah, yang terakhir adalah Korea Selatan Kalau kita bicara sebagai bangsa Asia Tentulah kita harus mendukung Korea Selatan gitu ya Tapi, kita juga harus realistis Bahwa secara hitung-hitungan Korea Selatan adalah tim yang paling lemah di grup F Sinta Yong, pelatih Korea Selatan Seperti belum bisa menemukan formula terbaik buat timnya Terutama untuk mengatasi problem di lini belakang Kalau kita lihat di putaran ketiga Kualifikasi zona Asia Korea Selatan ini kebobolan 10 kali dalam 10 pertandingan Rata-rata 1 gol per pertandingan Sepanjang 2018 Di laga-laga persahabatan Rataan yang sama juga terjadi Kebobolan 8 gol dalam 8 laga persahabatan Ini masalah besar ketika Ketika nanti Korea Selatan harus berhadapan dengan tim-tim yang punya daya ledak besar Seperti Jerman maupun Sweden Kelemahan ini akan menjadi ancaman utama yang akan menggagalkan Menggagalkan langkah Korea Selatan lolos ke fase berikutnya Mengenai siapa yang akan lolos Untuk posisi runner-up saya menjagokan Meksiko Kenapa? Walaupun terlihat tidak kuat Tapi Meksiko bisa mengandalkan pengalamannya Meksiko selalu lolos ke babak knockout Dalam 6 edisi Piala Dunia terakhir Bukan tiket terakhir Tapi tiket pertama Tentu akan dipegang oleh Jerman Sang juara bertahan Jerman akan mencoba Menciptakan kembali Rekor yang sudah hilang setengah abad Lebih dari setengah abad Yaitu sebagai negara pertama Sebagai negara yang menjuarai 2 edisi Piala Dunia berturut-turut Demikian bola supporter Anda setuju atau tidak Silahkan isi komen-komen di bawah Dan jangan lupa Ikuti berita lengkap Piala Dunia 2018 Hanya di bolasport.com Dan tablet bola